Jokowi Dodo Menegaskan pemerintah akan menjaga kehormatan warga Indonesia termasuk di Papua dan Papua Barat. Saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan. Selanjutnya Menko Polhukam Wiranto menginstruksikan agar pengusutan segera dilakukan secara tuntas dan adil terkait insiden kericuhan di Manokwari. Hashtag Papua juga sempat menjadi trending topik di Twitter dan disorot oleh beberapa media asing akibat kerusuhan. Tim Liputan, Berita 1. Brigjen Paul, Deddy Prasetyo, langsung dari Mabespori, Jakarta Selatan. Sambil menunggu kita langsung saja ngobrol sama Mas Hariko dengan fenomena kemarin. Apa yang Anda lihat dari media sosial kita. Karena polisi dan juga Pak Wiranto sudah membuat pernyataan bahwa ini juga ternyata dipengaruhi oleh konten-konten yang ada di media sosial. Anda melihatnya bagaimana tren media sosial sekarang ternyata dapat mempengaruhi kondisi politik dan juga kerusuhan yang kemarin terjadi. Iya, terima kasih ya Mbak Pupi. Pertama tentu kita menyayangkan ya apa yang terjadi kemarin itu kita semua berduka. Memang ketika terjadi krisis yang pertama kita lakukan itu adalah setiap orang itu pengguna media sosial harus memiliki yang namanya empati digital namanya. Jadi kemampuan untuk merasakan apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh warga Papua maupun apa yang dirasakan oleh warga pendatang di Papua. Nah kemudian di kepala kita, di hati kita itu memang harus ada budaya damai dulu. Kalau media sosial ini kan hanya sekedar tool saja ya, alat saja ya. Kemudian selanjutnya ketika menggunakan media sosial, apapun yang kita unggah, apapun yang kita posting, itu tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan. Jadi kalau kita lihat dalam waktu kuliah itu ada istilahnya jurnalisme damai ya. Bukan berarti kita menyampingkan fakta ketika memposting itu, tetapi kita menonjolkan fakta-fakta yang mampu untuk meredakan ketegangan. Jadi ukuran konten itu bukan golongan, tapi kepentingan nasional. Bisa jadi konten yang kita unggah itu menaikkan nama kelompok kita. Tapi apakah itu merugikan kepentingan nasional? Nah di situ ukurannya. Oke, nah kalau kita lihat dari kemarin ketika terjadi situasi kemarin, sebenarnya kita juga ingin tahu mungkin tidak semuanya melihat atau tidak semua lini masa bisa memotret apa yang terjadi. Jadi kalau kemarin dari pantauan Masariko dan teman-teman, itu sebenarnya bagaimana sih situasi di lini masa? Bagaimana situasi di media sosial? Kalau saya melihat situasi yang pertama yang sampai hari ini yang perlu kita sembuhkan itu, pertama memang ada saling tidak percaya itu masih tinggi. Dampak dari Pilpres itu masih ada, sehingga ada kecurigaan satu kelompok bahwa kelompok lain itu kurang nasionalis. Ada kecurigaan kalau kelompok lain itu rasa kebangsanya tidak setinggi kelompok saya. Ada perasaan seperti itu. Dan itu yang terpotret kemarin ketika ada kejadian di Papua? Bendera itu ada isu hoax bahwasannya di asrama Papua itu jatuh ke selokan. Bendera itu jatuh ke selokan. Turunkan ke selokan. Langsung bahwa ini sepertinya ini benar yang saya duga bahwa mahasiswa ini sama seperti OPM. Jangan-jangan mereka juga seperti itu. Nah kecurigaan itulah yang membuat mereka datang ke sana. Semangatnya bagus untuk mempertahankan NKRI, keutuhan Indonesia dan lain sebagainya. Tetapi yang ditangkap tidak terjadi dialog gitu loh. Nah di luar konteks itu Mbak Ami dan Mbak Popi, saya ini kos-kosan itu kebetulan hampir 15 tahun saya ngekos ya di Jogja dulu. Memang yang harus kita sadari juga terutama untuk pemerintah daerah maupun pemerintah daerah asal mahasiswa, sebaiknya memang asrama mahasiswa itu, mahasiswa baru itu tidak tinggal di asrama tetapi berbaur dengan teman-temannya di kota setempat itu gitu loh. Karena saya melihat juga di Jogja bukan hanya Papua, tapi hampir semua daerah itu punya asrama mahasiswa, sehingga mahasiswa itu sudah jauh-jauh datang ke satu tempat, kemudian mereka bergaul lagi dengan komunitas mereka yang ada di situ. Jadi berbaur tidak hanya misalnya dari satu daerah aja gitu. Iya sebaiknya memang ada pertemuan rutin antara, terutama untuk kota-kota yang berbasis mahasiswa ya, seperti Malang, kemudian Semarang, Jogja, Jakarta ini memang ada pertemuan rutin entah kepala daerah, entah kepala dinas yang mengumpulkan mereka sehingga ada interaksi gitu loh. Nah ini perlu dibangun juga bukan hanya interaksi di media sosial, tapi juga interaksi di daratnya dibangun, sehingga hubungan dengan masyarakat itu menjadi... Baik begitu ya? Sebenarnya sudah baik hubungannya, tinggal perlu dirawat saja. Jadi bisa tetap menghargai perbedaan. Nah saya lihat di media sosial itu, ketika itu sudah muncul, oh ternyata inilah dampak dari selama ini, sudah interaksi di darat kurang, kemudian terjadi juga pubing ini semakin mengejala, akhirnya orang hanya berkomunikasi di media sosial ya sudah, rasa tidak percaya itu semakin tinggi. Kan ada katanya tidak kenal maka tidak sayang. Iya, benar. Nah apakah ini juga ya kalau misalnya sangatlah apa ya, eksklusifisme seperti itu terjadi? Sebuah daerah. Sebuah daerah ataupun harusnya kan kalau misalnya tidak ada rasa kecurigaan antara satu sama lain, harusnya tidak perlu terjadi seperti sekarang. Tapi kalau ini kan kita bicara ketika ada satu perlakuan yang diterima mungkin bagian dari warga Papua, terus kemudian juga ini memicu juga kemarahan. Sebenarnya mungkin marahnya tidak sebegitu marah, tetapi ketika ada aksi provokasi ini, yang harus diwaspadaikan si pelaku provokasi ini. Sementara sekarang kalau Mas Hariko juga melihat kemarin itu memang apakah banyak dari media sosial, akun-akun, mungkin hanya ada dua ya kalau saya tidak salah yang sekarang juga lagi ditelusuri oleh polisi, tetapi dampak ataupun orang yang merespon terhadap provokasi itu seperti apa? Iya, jadi kemampuan warga untuk memastikan bahwa konten hoax itu benar atau tidak itu lemah. Kemudian juga waktu ya. Terutama yang salah satu yang paling berbahaya itu ada akun yang menyebarkan informasi bahwasannya ada polisi dan TNI yang memukul mahasiswa Papua hingga meninggal gitu kan. Itu kan bahaya sekali gitu. Nah, ketika informasi itu sampai ke orang-orang yang punya waktu luang, misalnya seperti saya ini, habis acara kemudian bisa nongkrong, itu mungkin saya masih bisa cek. Tapi kalau sampai informasi itu ke buruh, ke dokter, ke pramu saji, ke driver yang membawa mobil, yang mereka betul-betul nggak punya waktu untuk mengecek, itu kan bahaya sekali. Belum lagi problem, apa namanya, akses internet yang belum rata, lambatnya segala macam, itu kan sangat berbahaya gitu loh. Nah, itu yang saya lihat, yang membuat itu cepat berkembang, kemudian orang meyakini, wah ini benar ini, gitu loh. Nah, saya kembali lagi ke yang tadi itu. Kita udah jauh-jauh hari mengingatkan bahwasannya, kan ada juga kan pemimpin kita yang bilang, nggak apa-apa, mereka itu perdebat di medsos, cacimaki, yang penting nggak berkelahi, kan ada juga yang bilang seperti itu. Tapi pelebel-lebelan dengan nama binatang itu berbahaya. Karena lama-lama orang akan terbiasa kan. Dulu kan kita, udah lah, nggak apa-apa, dia manggil cebong, manggil kamper, itu kan istilah-istilah yang biasa gitu loh. Sama dengan istilah kita, kalau ada teman nikah, kemudian kita komen, ah perbaikan keturunan, kita ketawa-ketawa aja dengan istilah-istilah seperti itu. Tapi lama-kelamaan ketika itu menjadi satu kebiasaan, kemudian disampaikan di darat, bisa orang jadi salah tapsir, kan. Dan itu bisa membuat, sekarang kita sudah merasakan, kan bisa membuat kerusuhan yang sangat berbahaya sekali. Karena orang di media sosial itu dari sisi usia, dari sisi pendidikan, ketika melihat sesuatu yang terjadi itu, mereka tidak melihat latar belakangnya apa, yang mereka lihat itu saja. Oke, kalau kita lihat tren media sosial hari ini, trending topiknya ini banyak kan di framing, ada juga yang memframing kepada sebuah organisasi keagamaan yang bilang bahwa ini adalah orang yang ada di balik rusuhnya Manukwari. Anda melihatnya seperti apa? Tadi Mas Hariko bilang bahwa kadang-kadang juga memang ada hal-hal yang memang di framing secara khusus begitu. Khususnya misalnya tentang NKRI atau menjatuhkan, pilpres misalnya contohnya itu. Nah, soal hoax yang di organisir oleh pihak-pihak tertentu, ini Anda melihatnya seperti apa saat ini di Indonesia? Iya. Kalau kita melihat, ada upaya memang sekelompok, beberapa akun untuk menjatuhkan satu kelompok dengan menggunakan isu Papua ini. Ada juga kelompok yang menggunakan isu Papua ini, misalnya mereka mengatakan, wah belum dilantik saja sudah tidak stabil. Jadi upaya menjadikan yang paling buruk itu adalah menurut saya adalah menunggangi kasus Papua ini untuk menyampaikan isu yang dia inginkan. Atau menunggangi kasus kerusuhan di Papua ini untuk mengkritik target yang dia sasar. Jadi sehari dua hari fokusnya itu adalah untuk menenangkan situasi, bukan untuk menyampaikan hal-hal yang justru memperburuk keadaan. Jadi hentikanlah yang namanya saling tuding-menuding, bahwasannya kelompok inilah yang penyebab terjadinya kerusuhan. Karena ketika sebuah kelompok itu dituding, dia akan balik menuding lagi. Nah, yang akan senang dengan situasi seperti ini adalah orang-orang yang memang punya agenda untuk Papua itu biar merdeka. Ketika sama kita ribut, ya mereka senang. Itulah tujuannya, kan? Baik, oke. Jadi jangan sampai memanfaatkan kerusuhan Papua menjadi tujuan agenda pihak tertentu. Ya. Begitu ya. Jadi jangan sampai mau dimanfaatkan. Betul. Kita harus bisa mensortin atau menyaring sebelum mensharing. Kemudian yang paling penting juga identitas kita ini kan apa. Oke, baik. Kita kalau ingat katahan Smorgentau itu kan identitas itu kan sumber kepentingan. Jadi kalau orang lebih dominan identitas kedaerahannya, maka dia akan tersinggung hal-hal yang berbau kedaerahannya. Nah, berarti itu harus balik lagi. Identitasnya apa? Karena harus identitas Indonesia. Tapi kalau dominan identitas dia sebagai warga negara Indonesia, maka dia akan bicara soal kepentingan nasional. Nah, nanti kita akan bahas lagi ini lebih jauh. Termasuk juga kita akan coba menghubungi kembali Pak Deddy, Karo Penmas Mabes Polri. Di segmen berikutnya, pemirsa kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!